Gus, salah satu partai politik yang punya Ketua Harian kan Partai Gerindra. Nah apakah memang ada penempatan Ketua Harian ini, apakah ada bisikan dari Pak Prabowo atau memang murni alasannya kira-kira apa sebenarnya? Alasannya ingin PKP lebih muda, merekrut anak muda, dan diberikan kewenangan yang tinggi. Bukan hanya sekedar di asalkan baik, tapi memang itu fungsional dan bekerja langsung. Ketua Harian akan bekerja, ya tentu secara harian, untuk mengeksekusi, menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari anak-anak muda dan juga dalam suruh, dalam tanda yang ada diberikan. Mereka akan mengambil kebijakan kebijakan strategis apa juga akan mengambil dari Perintah Ketum dan Dajaran Seniornya? Dari awal di PKP memudaiakan musyawara, yang jelas keputusan diambil secara musyawara, nanti eksekusinya dilakukan oleh anak-anak muda. Termasuk juga menyerap aspirasi anak muda, supaya program PKP lebih muda juga. Ada yang milenial, ada anak-anak muda, gitu. Tidak melulu kegiatan-kegiatan yang yang misalkan karyatiman, yang bapak-bapak musyawatan, gitu kan. Itu kan sudah mudah, ya kan? Di kita, yang tradisi pengajian, untuk anak-anak muda apa, nah itu dieksekusi di sana. Oke, cukup ya. Gebrakan apa gitu dengan anak-anak muda-anak muda? Gebrakan yang memang menyasar target anak-anak muda yang sekarang sangat dekat dengan dunia digital. Dunia digital, dunia teknologi, juga pergaulan anak-anak muda. Istilah-istilah anak muda. Itu kan harus punya partai itu. Kalau ada tempatnya, pasti anak-anak muda yang lain akan ikut bersama-sama supaya tidak antipati kepada partai. Terima kasih telah menonton!